Guys, ini pemandangan kota Padang pada pagi hari. Ke sana ada gunung. Paling ujung sana ada gunung. Rasanya itu gunung merapi yang meletup hari itu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar korang semua? Saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Selamat pagi daripada kota Padang. Kita orang semua tadi dah mandi. Lepas itu semua dah pergi sarapan kan. Sekarang ini tengah tunggu apa ni budak yang bawa kita orang semalam itu untuk ambil kita orang nak pergi dekat airport. Kita orang tu tiket kita orang tu pukul apa ni pukul empat dan kita kena standby awal lah dekat airport kan. Sebab nak check in. Lepas tu nak masukkan bagasi lagi. Ni dalam pukul sebelas nanti sebelas lebih kita orang akan tolak ke airport Minangkabau. So si Afiyah tu masih tak nak makan. Tadi kita orang pergi breakfast dekat atas tadi dia tak nak makan. Dua-dua orang tu dah makan tapi dua-dua-dua tu tadi malam Aish pun muntah-muntah lagi. Depas Awliya pun pagi tadi muntah-muntah. Tak tahu apa penyebabnya nak kata keracunan makanan kita orang tak ada makan-makanan. Sebab berperingkat tau Afiyah tu dia kena muntah-muntah tu daripada kemarin petang kemarin. Lepas tu malam tu saya terus bawa dia pergi klinik tau pergi klinik dan dia bagi ubat. Tapi dia ubat tu pun dia tak nak makan sangat dan dia muntah dia dah kurang tapi dia tak nak makan. Dia minum air je. Yang Aish pula kejap muntah-kejap tak muntah macam tu. Macam semalam kat rumah dia tak muntah. Serta saya bagi ubat malam yang kemarin tu saya dah bagi ubat. Lepas tu dia dah tak muntah. Tapi semalam dalam kereta tak tahulah sebab dia mabuk ke apa semalam kan dia muntah. Lepas tu sampai sini tadi malam dia muntah balik. Lepas tu kakak Uliah pula dia start muntah pagi tadi. Rasa perut dia tak selesa. Saya pun pagi tadi ada muntah juga sekali. Apa ni perut tak selesa. Tapi tak tahulah nak katakan keracunan makanan kalau mesti kita orang dah kena awal-awal masa Afiyah kena tapi tak ada. Lagipun kita orang tak ada pergi makan luar. Tak ada makanan yang kita orang makan apa kita beli makanan ataupun kita orang semua makan tak ada. Ayah dia tak ada. Ayah dia tak muntah. Tak tahulah hari tu kita pergi klinik bawa Afiyah tu dia kata dia salah makan macam tu. Macam dia makan makanan yang ada berperisa macam tu tak sesuai dengan perut dia. Tapi dia dah tak muntah Afiyah cuma dia apa ni lah dia tak nak makan tu je. Nanti balik Malaysia nanti terus nak bawa budak-budak ni ke klinik. Kalau perlu pergi hospital lah nak masukkan air. Apa ni takut dia hidrasi pula kan. Okay guys kita orang semua dah siap-siap. Dan tengah tunggu budak tu datang ambil kita orang lah. Kita tengok kota Padang guys daripada atas ni. Kita orang ni tingkat 10 tau tinggi. Ni penampakan kota Padang. Ni kelilingi dengan gunung-gunung ganang. Bukit-bukit. Yang paling hujung sana tu tadi ada nak pagi tadi nampak gunung kat sana ni dah tertutup awan. Kat sana ni dikelilingi apa ni. Perbukitan. Tapi walaupun dekat sini dia dikelilingi bukit tapi dia still panas. Cuaca dia macam dekat Malaysia panas. Apa ni? Sebab dia dekat dengan laut. Dekat belakang sana tu apa ni bukit-bukit gunung kan. Tapi dekat depan dia ni sini laut-laut lepas. Laut apa tu? Hindi. Dah, 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 dah. Okay. Eh, korang dah nak turun dah. Driver dah sampai kat bawah. Tengok ada yang tinggal tak? Jom. Kita turun dah. Kita nak betul nak pergi airport. Airport. Jom, jom. Ha? Oh, mbak. Korang pun kukur kusut ais. Bek, tolak, Bek. Jom, jom, jom. Nah, kita orang dah naik kereta dan kita dah standby dia dalam kereta. Cuma nak tunggu ayah diorang pergi, apa ni, pergi check out. Pergi hantar apa, kunci dekat counter. Dan kita gerak ke airport sekarang. Ni dah dalam pukul 11, 11 lebih macam itulah. Kalau jalan tak jam, dah 20 minit je daripada hotel Ibis ni ke airport dalam 20 minit je. Kalau jalan tak jam lah. Kalau jalan jam, mungkin dalam setengah jam macam itulah. Buat tiket kita petang pukul 4. 4 Indonesia sama dengan pukul 5 Malaysia. Tuh, ni dah sudah. Ayah diorang ni dah sudah. Okay, sekarang jom. Kita gerak guys. Pergi airport guys. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati 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 selamat menikmati